Well inilah petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Satpol PP, kami siang harus memanjat pagar sebuah perkantoran di jalan Tanjung Selor, Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan setelah tidak ada respon dari dalam, meski petugas telah beberapa kali berteriak, memanggil. Perkantoran yang bergerak di bidang penjualan software dan masuk kategori non-esensial ini diduga masih nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Setelah sempat bersih tegang dan memberikan imbawan, petugas langsung membubarkan paksa para karyawan agar segera pulang ke rumah masing-masing. Usai melakukan penjegelan dan memasang garis kuning, petugas kemudian membawa penanggung jawab perusahaan ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan.